Assalamualaikum kembali lagi di video proyek akhir pekan pada video kali ini kita akan mempelajari bersama semuanya tentang engsel sendor dan sekalian kita akan membuat jik untuk memasangnya nanti apa saja yang akan kita pelajari saksikan terus video ini sampai habis ya selamat menikmati terima kasih 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 Yang ini, fungsinya dua skrup ini yang di atas Ini adalah gunanya mengatur adalah Posisi pintu ini bisa ke sana Bisa ke sana Kita contohkan Contohkan ya Kita keluarkan dia ya Jadi pas saat ditutup Posisinya Lebih ya Ini kayunya jadi lebih ke sini Si pintunya jadi lebih ke kanan Ke kanan kamera Kalau dia seperti ini bisa kita turunkan lagi Dengan cara ini kita keturunkan juga Ini bisa diatur sampai dia betul-betul rata Ini posisinya yang bawahnya agak kelebihan Yang atasnya oke Yang bawah kelebihan Kalau kelebihan, ya ini tadi Jadi dia pas ya Eh, jadi kelewatan Nih, baru pas Baru pas seperti ini ya Yang kedua adalah Posisi pintunya bisa di ke sana ke sini Bisa menjauhkan Kalau misalnya dia nyangkut Bisa kita jauhkan dengan cara kita Melonggarkan dua skrup ini Ya Bisa kita geser Tuh, bisa digeser misalnya segini Misalnya kalau dia misalnya nyangkut ya Bisa kita rapatkan Sampai di betul-betul rapat Kalau saya sih cara Menyetelnya biasanya ini ditutup Dibikin dia tegak lurus Ya, dibikin tegak lurus Baru kita Kuatin maksimum Ya, jadi kayak gitu ya Jadi dia rapat Dan yang terakhir dia ada bisa Kalau misalnya ini tidak pas Atas dengan bawahnya tidak pas Empat skrup ini bisa kita longgarkan Bisa dinaikin Turunkan Jadi kalau misalnya dia tidak pas Bisa naik turunkan Contohnya seperti ini Ya Bisa dikatasin Katas mereka semua Atau dikebawahkan Kebawah mereka semua Ya, seperti itu Jadi kita bisa Sesuaikan Inilah keuntungan dari Engsel sendok Tapi engsel sendok gitu Juga sangat susah Dalam pemasangannya Kalau Anda tidak tahu Ukuran-ukurannya Atau posisinya yang seharusnya Karena saya sudah Beberapa kali gagal Memasangnya Bukan gagal Tapi pas ditutup ini Di sini ada berjarak Lebih kurang Satu mili Kadang-kadang dua mili Kadang sampai tiga mili Tandanya tidak pas lah pokoknya ya Jadi Makanya orang banyak Bikin jik ya Yang bisa dibeli Online Secara online Atau bisa bikin sendiri jiknya Sekarang saya kasih tahu Dimensinya Ya Dimensi posisi Dari titik-titik ini Pertama ini titik ini Yang di bagian bawah Adalah titik untuk di bagian ini Untuk si penerimanya Yang ada di Di lacinya Eh bukan Di pinggiran dari Rak-rak Kalau ini kan pintu Yang kita lobangin adalah Yang di bagian pintu Yang ini adalah bagian rak-rak Ya yang bagian rak-rak itu Dia masuk Lebih kurang 38 mm Ya Ini 38 mm Jaraknya 38 mm Dia sih bikinnya 37 plus minus 2 Tapi kalau saya sih Bikinnya 38 Di 38 Dengan jarak antara 2 ini 2 lobang Itu 3,2 cm Atau 32 mm Kalau tadi ini 38 Kalau yang ini jarak antara 2 titik ini 32 Ya ini bisa dipikin dimana saja Dan disini Karena dia bisa diatur tadi Dia gak harus 100% akurat 32 mm jaraknya ya Pokoknya sekitar-sekitar segitu Nah yang ini yang paling susah Ini adalah Bolo lobang Yang diameternya 35 mm Yang susah adalah menentukan Dimana posisi si lobang ini Ya untuk saya tadi Ini conceal hinge Atau Engsel sendok dari Huben Dari Huben ya Dengan yang tipe HT Karena kalau tipe yang berbeda Dia akan berbeda Dan yang kedua adalah Saya menggunakan tebal 16 mm Atau 15 atau 16 mm ya Itu penting Jarak di depan sini adalah 4 mm Sebelum dia ke lobang Jadi posisi lobang ini Diameter dari Jadikan dia 4 mm Sedangkan ini Kita akan memakai Forstner bead 35 mm Jadi posisi si titik Forstner bead ini Ini adalah 21,5 dari pinggir Ya dari mendapatnya 35 mm kan diameternya Dibagi dua Itu 17,5 mm Ditambah 4 mm Jarak dari pinggir Ke pintu Ke pinggir lobang Ya itu 4 mm Jadi totalnya adalah 21,5 mm Itu dibor Setelah itu Untuk mendapatkan Dua titik ini Ini sebetulnya lebih gampang Untuk Anda yang belum punya jignya Kita masukkan saja ini Hinginya Lalu kita bikin dia Siku Siku-siku terhadap Atas atau bawah Pintu atas atau bawah Baru dia dilobangin Karena kalau misalnya Dia posisinya sih Dia posisinya tuh 23,5 mm Dari bawah sini Dari bawah lubang Ke atas Dengan berjarak 52 mm Antara mereka 52 mm Tetapi kalau sudah dilobangin Kan susah kita mengukurnya Ya paling gampang seperti ini Kita letak saja sih Hinginya Dipaskan di tengahnya Habis itu kita Sikukan Kita sikukan seperti ini Dan dapatlah titiknya Ya ini dia hasilnya Jadi lubang ini adalah Untuk melihat garis disini ya Ini adalah bagian yang Di kabinet Dan ini adalah bagian Untuk yang di pintunya Ini sama Dia dibikin lubang Untuk melihat si garisnya Ya kalau mau perfect Ya mungkin harusnya Di tengah sih lubangnya Tapi ini gak apa-apa Yang penting dia bisa melihat Garis yang nanti kita bikin Ini dia hasilnya Ya tadi di awal Sudah dilihat Bagaimana saya mencoba Untuk memasang ini Memposisikannya Dimana yang Tempat yang terbaik Material apa yang digunakan Dan posisi-posisi Skrupnya ya Jadi ada beberapa hal Yang saya pelajari Pertama Ketebalan antara pintu Dengan kabinet Atau dengan lemarinya Harus sama Bukan harus sama Sebaiknya sama Untuk hasil maksimum Dan XR CEDO ini Paling baik digunakan Untuk material yang tebalnya 15-18mm Paling cocok untuk Plywood 3.4 inci Atau 18mm itu ya Kenapa? Karena Dalam posisi Dalam posisi Peletakan Apa namanya Dimana letak lubangnya Dan berapa banyak Ini ke belakang Supaya dia rata Betul-betul rata Kedepan seperti ini Itu paling cocok Antara dua ukuran tersebut Sebetulnya Kalau misalnya Pintunya lebih tebal Itu bisa Tapi Hanya untuk Engsel yang Engsel yang lurus Seperti ini Tidak bisa untuk yang setengah bungkuk Atau yang full bungkuk Hanya untuk yang lurus Kalau misalnya Dia lebih tebal Dari material Pintunya lebih tebal Dari material Dari kabinetnya Atau dari raknya Kenapa? Karena kalau dia setengah bungkuk Posisi ini Posisi ini Dia harus letak Di tengah-tengahnya Di tengah-tengahnya Kalau misalnya ini tebalnya Misalnya 2 cm Tandanya akan ada 2 mili lagi Kesini Dan dia tidak berada Di tengah-tengah Dari si kabinet Jadi otomatis Pintu yang disebelahnya Dia tidak bisa membuka Karena dia setengah bungkuk Itu digunakan Biasanya Untuk yang Lemari yang punya satu Sebuah Apa namanya Sebuah dinding Sebuah rak Jadi biasanya itu Dia bisa digunakan Kalau misalnya disebelahnya ini Ada pintu yang lain Jadi masih tetap Bisa dia dibuka Ya bisa disetel Supaya dia masih bisa dibuka Dan tidak menabrak Pintu yang di sebelahnya Itu gunanya setengah bungkuk Kalau yang full bungkuk Biasanya Si pintu Itu dia sejajar dengan Kabinet Kalau yang ini kan Pintunya di depan Dari rak Tapi kalau misalnya Dia full bungkuk Pintunya ini Berada di sini Jadi berada Inset Istilahnya Jadi berada di dalam Ya itu yang pertama Ketebalannya Cocoknya untuk Ketebalan 15-18 mm Terbaik di 18 mm Yang kedua Biasanya yang paling Susah kita menentukan adalah Dimana kita meletak Si lubang ini Kan ini lubang Yang kita Dilih lubangnya adalah Lubang 35 mm Jadi terbaik Lubang terbaik Ini lubangnya Ini adalah pinggirnya Ini hanya sebagai guide ya Yang depan ini Hanya sebagai guide Jadi yang terbaik adalah Dari pinggir Dari pinggir Pintu Sampai ke Titik awal lubang Itu terbaik 3-4 mm Ya jadi dia Kalau Anda misalnya Mau ngebor Kan ini dia 35 mm Jadi dia Berjarak 20,5 Sampai 21,5 Millimeter Dari ujung Dari ujung Pintu Sampai ke titiknya Baru itu dilobangin Jadi jarak di sini Ada 3-4 mm Ya itu Salah satu yang krusial Kenapa 3-4 mm Jadi supaya Pada saat menutup Seperti ini Posisinya rapat Kalau misalnya Dia di 5 mm Ya Kalau misalnya jarak Jarak sini ya 5 mm Kalau di sini ya rapat Dia tidak bisa terbuka Karena dia nyangkut Ya Karena dia nyangkut di sini Ya jadi ini supaya ada Main sedikit Jadi bisa kita atur Dia ada jarak sedikit Gak apa-apa kan Yang penting Pas saat nutup Dia tertutup rapat Karena kalau misalnya Dia 5 mm Dia gak bisa dibuka Ini akan nyangkut dia di sini Ya kan Begesekan Saya sudah mencobanya Kalau tidak percaya Salah satu video pertama saya Dalam YouTube ini adalah Memasang Excel Sendok Yang dimana saya gagal Saya gagal dalam memasangnya Ya itu yang Yang kedua Pertama Tebalnya Kedua adalah posisi Si lingkaran ini Dimana posisi dia dari pinggir Ya Dan yang ketiga adalah Posisi Ya Sekrup Yang untuk menerima Si Excel Sendok itu Di kabinet Atau di lemarinya Posisi ini Kalau bisa dilihat ini Posisi titiknya ini Dia harus berjarak 37-39 mm Dari ujung rak Dari ujung rak 37-39 Saya pakai di tengah-tengahnya Itu 38 mm Dan itu Cocok untuk Penggunaan saya Pas Jadi Ini jarak dari Ujung sini Sampai ke sini Ada 37 mm Ya 38 mm Dan dia dibagi dua Dia ada kiri kanan kan Jadi dia dibagi 16 mm Ke satu sisi 16 mm Ke satu sisi Jadi ini satu garis tengah Dia dibagi dua Di kiri dan kanan 16 mm Jaraknya masing-masing Karena dia antara Skrup 1 dan skrup 2 Jaraknya adalah 32 mm Untuk dari mana Saya mengetahui Angka-angka ini Saya melihat dari Spesifikasi dari Excel Sendok yang saya gunakan Yang itu Huben tipe HT Kalau misalnya Anda menggunakan Tipe yang lain Cek spesifikasinya Karena mungkin Angkanya akan berbeda Berbeda Tapi Intinya Akan sama Rak yang digunakan Sebaiknya Material yang digunakan Sebaiknya tebal yang sama Dengan jarak Dari ujung sampai ke lubang ini Lebih kurang 3-4 mm Itu tetap sama Tapi posisi ini Itu bisa berbeda Jadi coba di cek Di manual Manualnya masing-masing Atau spesifikasi Dari Excel Sendoknya Ya sekian saja Video kali ini Semoga video ini Dapat memberikan Informasi yang cukup Tentang memasang Excel Sendok ini Kalau Anda suka video ini Boleh di like dan di share Kalau ada tambahan Atau kritik Atau saran Boleh di komen di bawah Dan jangan lupa Di subscribe Untuk video-video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax